Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, mudah-mudahan di suasana syawal yang mulia ini, Allah melipat gandakan ampunan dan rahmatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua dan seluruh keluarga juga meluaskan kubur orang-orang yang kita cintai melalui kasih sayang Allah, melalui pahala mereka yang ikhlas dalam berpuasa dan sholat, melalui keberkahan ganjeng Nabi SAW dan keluarganya terkhusus pada kubur dari kedua orang tua kita dan guru-guru yang kita cintai lebih khusus lagi yang kita cintai Allah, Ustaz Jalaluddin Rahmat beserta ibu, juga para pecinta ganjeng Nabi dan keluarganya yang telah mendahului kita mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka semua, Allah gembirakan dan pula Allah sertakan pahala dari majlis kita ini dan keberkahannya Allah masukkan ke dalam kubur-kubur mereka Pada malam Jumat ini insya Allah kita akan kembali membahas risalatul walayah Pada malam ini kita akan mencoba mengkaji tentang meninggalkan cinta dunia dan zikr Hal ini dijelaskan oleh Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i dalam kitab Liyaw Risalatul Walayah Pertama Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i memulai bahasannya dengan membahas mengenai surat An-Najm ayat 29 hingga 30 Maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari zikir pada kami Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia Itulah kadar ilmu mereka Sesungguhnya Tuhanmu Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya Dan dia pula yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk Mengenai ayat ini Alamah Muhammad Hussein Toba Toba'i menjelaskan sebagai berikut Saya coba bacakan Kita paham dari ayat ini Bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah jalan menujunya Jadi ketika alamah Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i menjelaskan ayat ini Beliau mengatakan bahwa Salah satu maksud ayat ini Yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwasannya Zikir pada Allah itu adalah jalan menujunya Dan berpaling dari zikrullah Berpaling dari zikir pada Allah Berarti tersesat dari jalannya Jadi itu yang pertama Kemudian beliau melanjutkan Wa'ana zikrohu subhanahu Dan bahwa zikir kepadanya Yang mahasudik Zikir kepada Allah Layuh solu Tidaklah dihasilkan Ila kecuali bil-e'rodi anil khayatid dunia Kecuali dengan berpaling dari kehidupan dunia Nah jadi ini sangat menarik sekali Jadi poin yang pertama adalah bahwa Pertama zikrullah itu adalah Jalan menuju pada Allah Namun ternyata ada prasyarat Hati ini tidak mungkin Diisi dengan zikir pada Allah Apabila hati itu masih dipenuhi oleh Keinginan terhadap dunia Atau dalam bahasa dari Allah Yarham Maha Guru Allah Yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat Kalau hati itu masih dipenuhi oleh cinta dunia Jadi ada kesamaan antara pandangan Alamah Husin Toba Toba Dalam memahami ayat ini Dengan apa yang dijelaskan oleh Maha Guru Dalam ceramah beliau Tentang cinta dunia Bahwa syarat agar hati bisa Zikir pada Allah Menurut alamah Sayyid Muhammad Husin Toba Toba Adalah berpaling dari dunia Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maha Guru Bahwa apabila di dalam hati masih ada setitik cinta dunia Maka kita tidak akan pernah bisa mencapai keselamatan Nah memahami penjelasan Sayyid Muhammad Husin Toba Toba Dengan penjelasan Allah Yarham Itu sungguh luar biasa Karena kalau kita salah baca Ikrat Anil khayat di dunia Berpaling dari kehidupan dunia Tapi tidak dieja dengan tepat Tidak dimaknai dengan tepat Itu bisa membuat seseorang meninggalkan kewajibannya Meninggalkan pekerjaan Ya meninggalkan kewajaran makan minum Meninggalkan Bercengkrama atau bergencan dengan keluarganya Padahal bukan itu yang dimaksud dengan Ikrat anil khayat di dunia Yang menjadi prasyarat dikir pada Allah Tapi yang jadi masalah adalah Ada tidak cinta Cinta terhadap dunia di dalam hati Dan Maha Guru juga menjelaskan Allah Yarham juga menjelaskan Bahwa apakah itu bekerja Mencari nafkah Bergencan dengan keluarga Bersendakur dengan teman Bertekur sahabat dengan tetangga Semua hal-hal yang sifatnya Seolah-olah duniawi itu Bila dimaksudkan semuanya itu Adalah untuk amal soleh Diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Diniatkan untuk akhirat Maka semua hal-hal yang Covernya atau seolah-olah adalah dunia itu Sebenarnya pada hakikatnya adalah akhirat Dan ini sungguh merupakan hal yang sangat penting Jadi kita ulang dari Sayyid Muhammad Hussein Taba Taba'i dalam bahasa Indonesia Kira-kira seperti ini Kita paham dari ayat-ayat ini Bahwa Zikrullah merupakan jalan menuju kepadanya Dan berpaling dari Zikrullah Berarti tersesat dari jalannya Dan bahwasannya Zikrullah hanya dapat diraih dengan berpaling dari kehidupan dunia Kalau kita maknakan lebih lanjut Dengan penjelasan dari Allah Yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat Dengan berpaling dari cinta dunia Atau dengan mengisi seluruh aktivitas duniawi Dengan makna uhrawinya Dengan niat dan tujuan uhrawinya Ya, sebaliknya semua hal yang bersifat Seolah-olah uhrawi seperti sholat Berdakwah Membaca Al-Quran Kalau ternyata diniatkan untuk dunia Ternyata di dalamnya ada riak Ternyata supaya disebut sholah Dan lain-lain Maka seluruh hal-hal yang uhrawi itu Malah berubah menjadi hal yang duniawi Na'udzubillahiminzalik Fawailulilmusollin Alladhinahum ansolatihim sahun Alladhinahum yuroun Orang yang sholat itu celaka Kalau dia lalai dalam sholatnya Kalau dia riak Nah Berkenaan dengan ini Saya ingin sedikit mengulang Ceramah Mahaguru Ceramah Ustaz Jalal Yang waktu itu disampaikan Allah Yarham mengutip Sebuah diskusi Yaitu Pada suatu hari Nabi Musa AS menemukan Ada orang yang sedang bersujud Dan membahasai tempat sujudnya Dengan air matanya Kemudian Nabi Musa AS pergi Tidak lama lagi kembali Atau tidak lama balik lagi Dan dia masih mendapatkan Orang itu masih sujud memohon ampunan kepada Allah SWT Kata Nabi Musa AS Sekiranya ia punya keperluan Kepadaku Aku pasti akan memenuhinya Ya Allah Ini hambamu memohon Dengan menangis Untuk mengharapkan ampunanmu Lalu Allah SWT Berfirman Hei Musa Sekiranya ia bersujud Dan mengeluarkan air matanya Yang bercampur dengan otaknya Sekiranya otaknya Keluar bersama lindangan air matanya Aku tidak akan pernah memberikan ampunan padanya Nabi Musa bertanya Kenapa tidak engkau ampuni dia Karena aku lihat jauh dalam lupu hatinya Satu butir zarah kecintaan kepada dunia Nah ini poin yang sangat penting Tidak adanya Ikrat Anil khayat di dunia Kalau bahasa sayat al-lamah Muhammad Hussein Toba-tobai Itu membuat hati kosong dari zikir pada Allah Dan hati yang kosong dari zikir pada Allah Itu semua amalnya tertolak Karena tidak mungkin di dalam hati yang kosong dari zikir pada Allah Ada niat Yang ikhlas karena Allah Na'udzubillah mintalik Dan tidak bisa memperoleh ampunan Allah Nah dalam bahasa penjelasan Allah Ya Arham melewati hadis ini Karena di dalam hatinya itu masih ada kecintaan pada dunia Ini menyebabkan tidak mungkin ada niat yang ikhlas Yang muncul dari hati itu Tidak mungkin ada zikirullah Selanjutnya penjelasan Allah Ya Arham Jadi kecintaan kepada dunia Walaupun ia beribadat Walaupun ia memohon ampunan Walaupun ia menangis sampai mengeluarkan otaknya Allah SWT tidak akan memaafkannya sekiranya dalam hatinya ada sebutir zarah kecintaan kepada dunia Nah kemudian selanjutnya Allah Ya Arham Beliau juga memberikan solusi pada serial kuliah beliau yang kedua ya Bagaimana untuk ikrat anil hayat di dunia Untuk berpaling dari cinta pada dunia Untuk menghilangkan cinta dunia Beliau memberikan tiga solusi Yang pertama cinta fukoro dan berbagi Dalam penjelasannya beliau juga mengutip diskusi juga Bahwa kalau ada setitik cinta pada fukoro dan masakin Cinta kepada orang fukoro dan masakin Maka Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa seorang hamba Insya Allah Jadi kebalikannya Jadi cinta kepada fukoro dan masakin Senang berkumpul dan bergaul dengan mereka Ini bertentangan dengan Kebanyakan manusia yang senang berkumpul dan bergaul dengan orang-orang berpangkat Kalau ada orang berpangkat tinggi Orang kaya Orang terkaya di dunia datang Orang berebut untuk bersalaman Seolah-olah dengan bersalaman pada orang kaya itu mereka dapat berkahnya Saya ingin menceritakan salah satu kisah dari guru kita yang mulia Pada saat pernikahan seorang anak beliau Beliau mencari-cari siapa yang bisa saya salami Dari kelompok orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keberkahannya Dan salah satunya beliau datang khusus untuk mencari Kata yang bercerita pada saya Itu bi-iyah gitu ya Yang kita kenal sebagai pembantu setia dari keluarga Ustadz Jalal dan Ibu Jalal Saking takutnya bersalam tangan Ustadz Jalal itu dengan orang-orang yang mampu Semua dalam sebuah majlis Misalnya majlis pernikahan itu harus ada fukoro Harus ada orang-orang yang lemah dan mengambil berkah Dengan kehadiran para fukoro dan mas sakit Nah ini penting Kemudian yang kedua Beliau juga mengatakan Masalah paradigma Janganlah mengukur keberhasilan dengan apa yang kita miliki Beliau menjelaskan bahwa Jangan berfilosofi I buy therefore I am Aku membeli maka aku ada Dahulu beliau sering menceritakan Perbedaan antara memiliki dan menjadi Yang diadopt dari karya Eric Fromm To have or to be Nah jadi Memiliki sesuatu itu Bukan menjadi ukuran Tapi kata Ustadz Jalal Ukuran keberhasilan sebenarnya adalah dari amal Dari apa yang diperbuat oleh seseorang Jadi amal Mana yang terbaik amal Jadi betul-betul Semestinya kita Menggeser paradigma Pemilikan Ke paradigma Amal Nah kemudian Kiat yang ketiga Adalah Beliau menganjurkan kita Untuk mengamalkan Doa Nabiullah Ibrahim Salah satunya adalah Selalu bercita-cita Meninggalkan Lisan Sidikin Fil akhirin Dalam amal perkuatan kita Untuk mengisi sisa umur kita Berapa pohon yang sudah kita tanam Supaya oksigennya bisa dihirup orang lain Berapa jalan yang sudah kita bangun Supaya bisa dilewati Orang lain merasakan kemanfaatannya Berapa murid yang sudah kita didik dengan baik Supaya mereka menjadi orang yang bermanfaat Berapa banyak kita mendidik anak-anak kita Supaya mereka menjadi orang yang baik Dan menembarkan keberkahan Dan beliau sendiri memberikan contoh Mendidikan sekolah Mendidikan Klinik Mendidikan organisasi Dan menulis sekian banyak buku Dan menghidupkan Menghabiskan seluruh hidup beliau Untuk meninggalkan Lisan Sidikin Fil akhirin Ya Allah luaskanlah Bupur Guru kami Bapak Jalaluddin Rahmat Dan Ibu Oiskartini Dan berilah kami semua keberkahan Melalui ilmu beliau Mendapatkan Taufik untuk Eorot Anit Dunia Dan mengisinya Kemudian bisa mengisi hati kita semua dengan diger Nah Dalam episode berikutnya ini Kita sekarang akan berbicara tentang diger Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan cinta pada dunia Pelan-pelan dengan mengikuti nasihat Guru kita Kemudian mengisinya dengan diger Disini saya ingin mengutip dari Sayyid Hamid Al-Husayni Yang saya amil dari Ahlul Pet TV Bahwa diriwayatkan bahwa satu jam Sesaat merenung Atau berpikir Atau satu jam merenung Atau berpikir Lebih baik dari 70 tahun beribadah Ya antara semua yang bisa kita renungi Tentu apa? Adalah makhluk terbaik Nah makhluk terbaik adalah Kanjeng Nabi dan keluarganya Salawat wa masyala Muhammad Wa alim Muhammad Ada seorang pria datang kepada Kanjeng Nabi salallahu alaihi wa salam Dan bertanya kepadanya Bahwa ajaran Islam telah menjadi banyak Dan ada banyak hal yang telah diperintahkan Untuk kami lakukan Dan jangan kami lakukan Dan itu menjadi terlalu Perlebihan bagi saya Tolong ajari Saya satu hal yang harus saya fokuskan Dan itu mencukupi bagi saya Kanjeng Nabi salallahu alaihi wa salam Memberitahu orang tersebut La yazalu lisanuka Radban mintikrillah Biarkan lidah anda Terus-menerus basah Dengan mengingat Allah Basah dengan zikrullah Selalu mengingat Allah Dengan zikir Imam Ali alaihi wa salam Itu merupakan salah satu contoh Yang lidahnya tak pernah berhenti Mengingat Allah SWT Sebagai contoh Suatu saat beliau sedang cukur Di tukang cukur Ketika ia datang Mencoba memedekkan jenggot Dan rambut wajahnya Tukang cukur itu berkata Wahai Imam Ali Mohon untuk beberapa detik Berhenti menggerakkan lidah suci anda Sehingga saya bisa memotong jenggot anda Imam Ali alaihi wa salam berkata Anda ingin saya berhenti Dari mengingat Allah SWT Ini tidak akan terjadi Jadi kita melihat bahwa para nabi Imam Ali alaihi wa salam Dan lalu baik adalah yang terdepan Dalam menerapkan hal ini sendiri Di tengah-tengah kecamuk peperangan pun Beliau selalu melihat matahari Hanya untuk memastikan Tidak bisa sholat Betul-betul Pada saat yang paling diri doi Allah Lidah mereka senantiasa Berada di sisi Allah Melantunkan sholawat tahlil Tahmid Tasbih Surat Ar-udun mengambarkannya Allah berfirman Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Dan sebaliknya Juga disebutkan Al-Quran Dan barang siapa berpaling dari mengingatku Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat Dalam keadaan buta Ini disebutkan dalam surat Toha ayat 124 Para ulama telah menyebutkan Bahwa mengingat Allah SWT Memiliki banyak tingkatan Yang pertama adalah mengingat Allah Dari Dengan lidah kita Kalau kita konsisten terus mengingat Allah Dengan lidah kita Pelan-pelan Dikir itu akan mempengaruhi hati kita Dikir itu pelan-pelan Akan memasuki hati kita Kemudian meningkat lagi hati itu mulai berbicara sendiri Mengingat Allah Pada titik itu hati akan mausul Akan mausul Akan terhubung pada Allah Dan lidah akan melakukan puji-pujian Dan pikir pada Allah Mengikut sertakan hati Jadi pertama-tama lidah yang memaksakan Dan mengesankan hati Kemudian hati terbangun Kemudian lidah menjadi pengikut Kemudian hati menjadi imam lidah Berikutnya hati menjadi imam Bagi semua bagian fisik manusia Sehingga Tangan, kaki, mata, telinga Seluruh amal-amala mereka Merupakan bagian dari Dikir pada Allah Nah ini bisa dilihat Di Doa Kumel ya Saya kutipkan sebagian Ini saya juga mengambil Insya Allah ini adalah terjemahan dari Allah Yarkhan A'udzubillahimna syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Jadikan waktu-waktu Malam dan siangku Dipenuhi dengan zikir padamu Saya penuh dengan zikir padamu Berikutnya Tingkat berikutnya Atau implikasinya Wa bi khidmatika mausullah Dan dihubungkan dengan Khidmat kepadamu Dan Masih terkait dengan ini Wa akmali indaka makbulah Dan Diterima amalku Di sisimu Jadi Ini adalah sebuah tingkatan Zikir Dimana hati menjadi imam lidah Menjadi imam dari bagian fisik Menjadi imam dari seluruh amal Sehingga Jadi betul-betul Amal-amal ini semua Dipimpin oleh zikir pada Allah Menjadi sebuah khidmat Yang terhubung mausullah Terhubung pada Allah Menjadi amal Yang diterima di sisi Allah Karena hatinya dipenuhi Oleh syukur dan cinta Kepada Allah Dan tidak ada niat Selain kepada Allah Jadi ini kalau Menurut saya Hamid al-Husayni Adalah kondisi Dimana kita seolah-olah Mendapatkan otak kedua Tapi otak itu ada Dalam hati kita Dan terhubung Terus-menerus Pada Allah Siang dan malam Terlepas dari Apa yang kita lakukan Secara fisik Hati kita Dalam keadaan itu Walaupun kita sedang makan Sedang ngobrol Dengan orang tua Sedang berjengkrama Dengan anak Dan istri Sedang mengajar Hati kita terhubung terus Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa henti Konsisten terus-menerus Dengan Allah Dalam surat Al-Ma'arit Saya 23 Bismillahirrahmanirrahim Mereka itu Terus-menerus Dalam Dalam keadaan Solat Mereka yang terus-menerus Dalam keadaan Solat Jadi Mereka yang terus-menerus Terhubung pada Allah Mereka yang terus-menerus Ingat pada Allah Tidak ada Celahnya Ini tentu ada Makna khusus Kalau dibaca Tafsir Nurul Quran Yang nanti akan Kita bahas Di lain waktu Tapi ada Terjemahan Al-Quran Yang menerjemahkan Daimun ini Sebagai Setia Yang menurut saya Kurang tepat Jadi Ini sungguh luar biasa Jadi Memang Zikir itu Sampai tarap Terus-menerus Dia berzikir Pada Allah Jadi itu Apa yang Disebutkan oleh Syed Hamid Al-Husaini Dan dia Menyatakan Sesuatu yang Sangat mirip Juga dengan Apa yang pernah Diajarkan Seperti yang Para imam Telah katakan Zikir pada Allah Adalah satu-satunya Wajib Yang tidak dibatasi Oleh Allah Banyaknya Tidak ada Batasan Seberapa banyak Anda harus Mengingat Allah Sebagaimana Allah Pernah berkata Kalau amal Itu yang dilihat Adalah baiknya Amal Bukan banyaknya Tapi kalau zikir Itu yang dilihat Adalah banyaknya Bahasa lainnya Adalah Keterus-menerusannya Kontinuitasnya Daimnya Saya ingin Mengakhiri Ceramah kita hari ini Dengan Sedikit Mengutip Kenangan Rahbar Saat-saat Terakhir Imam Khomeini Waktu itu Dari pukul 3 atau 4 sore Sampai pukul 10 Lebih 20 malam Kita melewati Saat-saat terberat Yaitu saat-saat Ketika peristiwa Pahit Itu terjadi Beberapa jam Tersebut berlalu Sangat berat Bagi kita Tak bisa digambarkan Waktu itu Syed Ahmad Khomeini Putra tercinta Imam Mengatakan satu hal Sebelum zuhur Imam Khomeini Mulai melakukan Sholat Di atas tempat tidur Imam terus-menerus Melaksanakan sholat Dia tidak tahu Apakah imam Melaksanakan Sholat nafilah Atau apa Lalu imam Bertanya Apa sudah Waktu zuhur Kami jawab Ya Lalu beliau Melaksanakan Sholat zuhur Dengan sholat Nafilahnya Ini padahal Beliau melaksanakan Sholatnya sambil duduk Sudah dalam keadaan sakit Masih juga Sholat nafilah Nafilah zuhur itu Totalnya Ada 8 ya Sebelum zuhur ya Kalau sebelum asar 8 juga Jadi bisa kita bayangkan Dalam keadaan Sakit keras ini Setelah melaksanakan Sholat zuhur Dengan asar Beliau membaca dikir Kata Syed Ahmad Khomeini Putra imam Ketika itu Imam dalam keadaan Ketika imam dalam keadaan Koma Imam terus mengucapkan Tasbih al-arba'ah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilai lallahu Walau akbar Terus Sampai saat-saat Terakhir beliau Nah ini Menjadikan sebuah pelajaran Bagi kita Salah satu contoh Allah dinahum Ala sholatihim Daimun Mereka yang terus-menerus Atau yang daim Dalam sholatnya Wassalamuala Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Wa alihi ta'irin Sebagai kesimpulan Dari kajian ini Kembali ke kitab Risalatul Walaya Bab satu yang tadi Kita baca Bahwa Sesungguhnya Dikir pada Allah Adalah jalan menuju Allah Dan berpaling dari Dikir pada Allah Adalah kesesatan Dari jalannya Dan sesungguhnya Dikir pada Allah Tidak akan Dihasilkan Kecuali dengan Ikrat anil khayat Di dunia Berpaling dari Kehidupan dunia Atau Mengikuti bahasa Allah Yarham Dengan Meninggalkan Cinta dunia Dan menggantinya Dengan cinta Akhirat Marilah Kita akhiri Majelis kita Yang mulia ini Dengan Menyampaikan Pahala seluruh Majelis kita ini Pada Nabi Besar Sallallahu alaihi wasallam Dan keluarganya yang suci Dan para Nabi Para Ambiya Para Sualihin Para Sitiqin Para Syuhada Dan kaum mu'minin Dan mu'minat Baik yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal Terkhusus kaum mu'minin Dan mu'minat Yang sedang ada Dalam musibah Apakah Musibah sakit Karena pandemi Atau Musibah Dalam penindasan Peperangan Seperti yang Dirasakan oleh Sudara-sudara kita Di Palestina Ya Mudah-mudahan Allah sampaikan Pahala majelis ini Pada Mereka semua Meringankan Cerita mereka semua Pula Mudah-mudahan Pahala majelis ini Bagi kedua Orang tua kita Baik yang masih Hidup Maupun sudah meninggal Dan orang-orang yang Kita cintai Tentu terkhusus pada Pengarang kitab Risalatul Walayah ini Syed Alamah Mawad Hussein Toba Toba'i Beserta Maha Guru Ustadz Al-Din Rahmat Dan Ibu Aiz Kardini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati